Halo, jumpa lagi dengan Susan disini. Kali ini kita ke Jepang lagi dan kita makan omurice lagi. Omurice adalah salah satu makanan kesukaanku kalau jalan-jalan ke Jepang. Kemarin aku sempat nyobain omurice itu di era Kyoto ya. Nah, kali ini aku nyobain omurice itu di Harajuku, Tokyo. Omurice adalah nasi yang didangkan dengan telur yang sangat menarik. Dari gambarnya aja aku sudah jatuh cinta, apalagi dengan rasanya ya. Bersama temanku Aini, kali ini aku mencoba omurice original dan omurice creamy cheese. Yang aku pilih ini omurice rasa original. Lihat ini. Kita coba makan ya. Hmm, enak. Jadi, rasa original itu dia nasinya di luar, ya di dalam, terus jebar sama telur. Nah, kita kan ragu tuh kalau telur di luar negeri amis nggak ya? Ternyata nggak. Dan ini betul-betul enak. Legit sekali. Jadi, kalau ke Jepang, cobain ya. Oh ya, ini dia nasinya merah karena nasi tomat ya. Dia hanya telur dan tomat. Hmm. Untuk harga omurice sendiri juga nggak gitu kali mahal. Rata-rata harga omurice itu di bawah seribu yen. Jadi, masih oke lah. Aku cicipi. Nah, yang punya temenku tuh kayaknya telurnya tuh dibikin lebih legit ya. Hmm, enak. Nggak amis juga. Beneran enak. Cocok nih, lapar-lapar. Oh ya, untuk omurice-nya juga, harganya murah di bawah seribu yen. Biasanya kan kalau di Jepang itu semua makanan di atas seribu yen ya. Jadi, ini masih rekomendit ya harganya. Ini temen saya makan yang ini. Dia makan omurice. Dia yang nasinya dibuat dan telurnya di luar juga. Nah, gimana rasanya, Bu? Kalau yang ini enak. Kalau yang rasa salmon, saya kurang suka. Kalau yang rasanya bau-bau ikan salmon. Kemarin makannya di mana? Indonesia atau di Jepang yang salmon? Di Jepang. Di Indonesia. Di Indonesia ya makan salmonnya ya. Oke, yang ini oke ya. Sebelum pulang, kita juga sempat nikmati pancake khas Jepang yang tidak kalah legitnya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin berlibur ke Jepang. Oh ya, jangan lupa ya subscribe dan like YouTube channel aku. Biar aku makin kreatif. Terima kasih. Sampai jumpa.